Anda kembali menyaksikan Money Talk Special Banking Outlook 2021 dan saya masih bersama juga dengan Mbak Paniksen LP Napitupulu selaku pelaksana tugas Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara TBK atau Bank BTN. Paniksen melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi yang juga menarik untuk diperhatikan ini adalah terkait dengan perkembangan layanan digital sesuai yang selalu digaungkan oleh OJK begitu. Lalu bagaimana adaptasi BTN terkait dengan layanan digital ini? Apakah nantinya pengajuan KPR lewat digital ini mungkin untuk dilakukan? Ya makasih Mbak. Kita kasih contoh aja ya di 2020 ya kalau lihat data 2020 pertumbuhan data user mobile banking kita bisa dibilang tumbuh 35-38 persen. Jumlah transaksi yang lewat mobile banking kita juga hampir 40 persen kurang lebih. Jadi memang angka-angka ini menunjukkan bahwa juga didukung oleh suasana COVID ya. Jadi orang kontak fisiknya lebih dikurangi. Mereka shifting ke area-area digital tadi, mobile banking sebagai contoh. Kemudian di 2020 ada hal yang menarik lagi kami lakukan. Pertama kali juga kita lakukan pameran expo perumahan itu kan biasanya selalu ada di gedung besar, convention hall gitu ya. Besar pesertanya melihat market rumah, gambar-gambar rumah itu secara fisik gitu ya. Itu kita lakukan sepanjang tahun-tahun sebelumnya. Di 2020 ini kita rubah, kita lebih banyak lakukannya secara virtual. Jadi virtual expo property itu kita lakukan 2020 aja dua kali Mbak. Dan yang menarik adalah setiap kali ada expo itu viewersnya atau yang visitorsnya itu bisa sampai 1 juta orang melihat. Which is kalau lagi normal condition, kunjungan fisik nggak mungkin sampai 1 juta orang. Karena sekarang dengan adanya virtual expo itu, orang-orang yang ada di luar DKI, yang di luar Pulau Jawa itu bisa klik masuk ke dalam melihat virtual expo, rumah-rumah yang ada, yang akan diperjual belikan di seluruh Indonesia. Kalau pameran fisik kan orang malah datangnya secara fisik ke satu tempat gitu ya. Kalau ini nggak perlu cukup lihat komputer, selalu dia masuk, dia klik, dia bisa lihat rumah-rumahnya, lokasinya, sampai gambar 3D-nya. Itu sangat baik gitu ya, merubah juga culture yang selama ini harus melihat pameran secara fisik. Apa yang terjadi dengan visitors itu, at least kita mendapatkan lebih dari 3.000 sampai 4.000 aplikasi yang kita bisa approve Mbak. Disbursenya kurang lebih di 2020 totalnya udah 1,3-1,4 triliun rupiah Mbak dari pameran expo virtual. Jadi pertama kali juga sebelum-sebelumnya belum pernah tuh ada pameran virtual expo, lalu bisa ada aplikasi secara virtual juga, maksudnya secara online, lalu diproses si aplikannya, lalu angka yang cair. Tapi ini tahun pertama ya Mbak ya, model-model virtual expo gini, 1,3-1,4 triliun disburs kredit dari sana itu menurut saya sesuatu yang lumayan ya, lumayan apresiasinya. Dan saya yakin ini akan naik terus, dan saya yakin naik terus, karena orang akan semakin ke area virtual. Jadi sebagai satu langkah awal, dimana transaksi rumah tadinya, kalau orang mau beli rumah harus lihat dulu secara fisik, bawa keluarganya, lihat market rumahnya, atau lihat model rumah contohnya dan sebagainya. Ternyata sekarang sebagian udah bisa dilakukan secara online dan lihat 3D gambarnya. Gitu Mbak, jadi ini cutting the process banget lah. Tapi apakah ini cukup efektif untuk pengajuan kreditnya sendiri Pak? Memang angka yang berkunjung dibanding yang kita putus jadi kredit, memang rasionya masih kecil sekali ya Mbak ya. Dari 1 jutaan yang lihat, turun yang berminat berapa, turun yang ngajukan berapa, kita putus 3.000 sampai 4.000-an aplikasi. Memang masih kecil Mbak, tapi sebagai sesuatu hal awal, yang sebelumnya belum pernah ada, ini menurut saya sih luar biasa ya Mbak ya, orang sudah mulai apply lewat online untuk beli rumah loh. Karena ngomong rumah tuh angkanya kan ratusan juta. Kalau beli sepatu mungkin masih mungkin gitu, tapi ini rumah, Anda bayangin saya sendiri dulunya kalau beli rumah mesti lihat dulu gitu ya, lihat ini cocok nggak nih ya, lingkungannya seperti apa, jalannya gimana, aman nggak gitu ya, kayak gitu-gitu kan ada pertimbangan. Tapi ini yang based on virtual expo, lalu mereka explore, lihat-lihat gambar 3D, cari-cari tahu, googling, lalu muncul aplikasi dan akhirnya jadi transaksi. Menurut saya ini angka awal yang luar biasa, shifting dari yang konvenisional menuju online untuk transaksi perumahan. Ini luar biasa menurut saya Mbak. Jangan lihat angkanya dulu, tapi ini sebagai langkah awal yang menurut saya, nggak kebayang kan dulu orang beli rumah, lakukannya secara online, nggak kebayang orang dulu lihat rumah, lihat gambar marketnya 3D gitu dan sebagainya. Baik, Pak Nixam terkait juga dengan transformasi digital ini, ini kan eranya sudah menuju GoDigital begitu ya, apakah Bang BTN juga menganggap kalau kantor cabang atau penambahan kantor fisik ini sudah tidak lagi diperlukan? Tadi saya bilang Mbak, kita nutup 100 outlet lebih, rata-rata sih kantor kas ya, outlet lebih yang kita rasakan udah pertumbuhan, karena kantor kas itu kan perpanjangan transaksi saja sebenarnya, jadi dia bukan, lebih bukan inisiator bisnis, tapi lebih ke arah pelayanan transaksi extension dari kantor cabang gitu ya. Nah unit-unit yang number of transaction-nya mulai turun ini, ya kita rasa memang udah nggak efisien lagi kita pertahankan, karena orang udah shifting ke mobile, ke electronic channel, jadi ini akhirnya kita tutup 100 lebih Mbak. Jadi kebayangkan kalau kita bisa nutup sebanyak itu, artinya memang kedepannya saya yakin tren cabang akan mengurangi kantor fisiknya pasti terjadi. Baik, artinya prospek untuk kedepannya ini memang sudah tidak akan lagi mengandalkan kantor fisik, dan akan fokus pada digital seperti itu Pak Nixon. Kantor fisik masih tetap ada Mbak, di beberapa area itu masih butuh layanan fisik gitu ya, terutama kalau luar Jawa sih masih ya. Tapi yang generasi milenial, generasi anak muda, mungkin dia ke cabang pada saat pembukaan rekening saja Mbak. Tapi sisanya udah lebih banyak dilakukan secara digital dan online gitu ya. Saya bisa bayangin diri saya sendiri aja sekarang transaksi kan udah lebih banyak di mobile gitu ya, daripada di cabang. Hampir nggak pernah lah kita datang ke cabang untuk transaksi transfer gitu ya, rasanya apalagi nilainya di bawah nilai tertentu yang nggak terlalu besar, pasti kita lakukannya secara online, lewat mobile, atau lewat ATM, atau lewat internet banking gitu ya. Itu udah pasti terjadi. Jadi visitors ke cabang itu semakin berkurang, number of transaction-nya kami monitor semakin menurun, tapi memang masih ada cabang yang masih meningkat, masih ada dan banyak gitu ya, dan itu pasti kita akan perbaiki malah kualitas layanannya dan kenyamanannya. Tapi cabang-cabang yang selama ini transaksinya menurun, memang mau nggak mau kita harus shifting, relokasi, atau memang semakin memindahkannya ke digital. Tapi saya yakin trennya akan semakin ke digital. Baik, dan OJK ini kan juga terus-menerus menggodok aturan terkait dengan bank digital. Kalau BTN sendiri apakah ada rencana gitu, atau mungkin anak usaha yang ingin membangun bank digital? Kang, sekarang kalau menurut saya ini tanpa harus menyebut kita sebagai bank digital, kan kita bisa melayani transaksi digital, Mbak. Kalau saya ya pemikirannya gitu ya. Creating satu subsidi risk khusus digital, kalau kita lihat sih di dalam rencana bisnis bank kita belum ya Mbak ya. Kita lebih dorong transaksi BTN-nya yang kita dorong lebih digital. Terutama tadi saya bilang, kita lagi mendigitalisasi transaksi di perumahan lebih more digital. Kita lagi mengembangkan satu platform bersama investor asing untuk masuk ke platform jual-beli rumah gitu ya, di mana nanti aplikasinya ini very powerful. Kalau pernah lihat ada aplikasi di Amerika namanya Zillow, aplikasi jual-beli rumah yang sangat powerful dan bisa dibilang power cash harga dan sebagainya itu lebih akurat. Nah ini akan menjadi sesuatu yang mendorong peningkatan transaksi industri perumahan terutama pasar second-nya. Itu yang lagi mau kita dorong, karena memang di perumahan ini industri pasar second-nya itu bisa dibilang lebih banyak dijagain oleh agen-agen properti perumahan gitu daripada pihak bank. Nah ini yang mungkin industrinya pasti ada pasar second perumahan dan modelnya pasti akan lebih banyak melihat di aplikasi atau platform yang lebih digital di awalnya gitu ya. Nah itu kita lagi kembangkan, mudah-mudahan ini bisa kelar tahun ini dan ini akan menjadikan BTN semakin menjadi bank digital untuk bisnis perumahan. Dan ini kalau bisa nanti kita sambungkan, misalnya kebutuhan orang beli rumah itu kan ada pendukung misalnya notari, spraisal itu akan nyatu di sana, selain data-data developers-nya juga dalam jangka panjang kalau bisa kita link ke data badan pertanahan ya untuk bisa ngecek ini sertifikatnya benar apa enggak dan sebagainya dan sebagainya. Yang pasti digitalisasi platform di perumahan ini menurut saya pasti menjadi sesuatu yang sangat menantang di masa depan. Baik, terkait dengan aplikasi ini, ini menarik sekali Pak Nixon. Apakah akan ada rencana kerjasama dengan fintech-fintech lain juga? Ya karena fintech perumahan kan enggak banyak ya mbak ya. Kalau di sini mungkin bisa dibilang yang satu ekosistem perumahan, developers, bank nyambung ke notaris, nyambung ke sertifikat tanahnya, nyambung ke ini kan belum ada lah bisa dibilang gitu ya. Yang ada cuma orang posting gambar rumah untuk dijual gitu ya. Tapi satu digital ekosistem yang menyambungkan kepentingan perumahan end-to-end itu belum ada. Jadi kita sedang jalan bareng dengan satu investor gitu ya, asing kebetulan yang punya pengalaman bangun ini di negara lain. Mudah-mudahan platformnya segera hadir di 2021 ini mbak. Pak Nixon boleh dibocorkan sedikit, ini investor asingnya siapa sih pak? Enggak boleh lah. Nantilah pada saatnya nanti kita launching, kita akan launching mbak. Sabar nanti CNBC. Oke kita tunggu. Lalu berikutnya terkait dengan untuk menambah dana selain DPK, ini Pak Nixon seperti apa rencananya di 2021 ini? Apakah nantinya akan ada penerbitan surat utang atau mungkin sekuritisasi lagi? Dengan likuiditas yang menurut kami cukup baik saat ini ya. Kami memiliki likuiditas yang sangat kuat ya. Dimana semua rasio-rasio likuiditas yang kita miliki saat ini benar-benar di atas ketentuan regulator, kita malah berpikir untuk terus dorong penurunan kosok fahad. Apa yang kami lakukan yang pertama adalah menurunkan volume surat berharga, isu bonds, yang bunganya masih mahal. Jatuh tempo kita tidak akan berpanjang dengan angka yang semahal itu. Yang kedua, udah pasti bilateral loan kita juga kita lagi review untuk dikurangkan, termasuk borrowing kita ke institusi lain yang nilainya masih sangat mahal. Ini adalah kesempatan kami merefricing harga-harga bisa menjadi lebih murah, Pak. Jadi likuiditasnya benar-benar mengandalkan dana pihak ketiga dan mengurangi yang bilateral loan maupun yang isu bonds. Yang kedua, kami juga dorong rasio current account, saving account, atau dana murah, supaya semakin dorong transaksi. Jadi fitur transaksinya yang akan kita dorong, kita kerjasama dengan beberapa merchant, kita kerjasama dengan beberapa institusi yang selama ini kita lihat volume transaksinya cukup baik. Nah dengan cara ini, partnership juga dengan perusahaan fintech, belanja-belanja online, itu kita akan juga mendorong pertumbuhan transaksi kita. Dengan cara ini kita bisa dorong dana murah, Mbak. Mudah-mudahan ini juga bisa meningkat di tahun 2021 ini. Gitu, Mbak. Baik, Pak Nixon, terakhir boleh closing statement untuk situasi perbankan dan harapan di 2021 ini? Ya, harapan kita tentu saja makro ekonominya terus membaik, itu pertama. Kedua, COVID ini cepat berlalu lah ya, semua orang udah berharap banget gitu ya, selain masalah ekonomi juga udah bosan juga gitu dengan COVID ini ya. Jadi kita semua berharap vaksin segera selesai, lalu muncul antibodi baru, ada kepercayaan di market, sehingga ekonomi tumbuh secara gradually naik lagi. Walaupun mungkin it will take one or two years, tapi kita bisa yakin di tahun ini harusnya jauh lebih baik di tahun 2020. Kedua, dari sisi pertumbuhan kredit, kami bisa yakin bahwa kalau tahun lalu kita bisa akadkan di kondisi COVID yang masih kita panik di semester satu gitu ya, kita masih bisa akadkan 123 ribu rumah KPR subsidi, tahun ini sih kita yakin total KPR bisa kita akadkan di atas 200 ribu unit rumah Mbak. Itu target kita. Jadi ekonominya tetap bergulir, bayangkan kalau bangun rumah bisa 4-5 orang satu rumah dibangun oleh 4-5 tukang gitu ya, maka kalau kita bisa akadkan let's say 250 ribu rumah, maka akan mempekerjakan 1 juta tukang lagi Mbak. Dan ini perguliran ekonomi juga luar biasa. Dan saya mesti katakan bahwa setiap perumahan baru, pemukiman baru akan menghasilkan ekonomi baru di sekitarnya. Industri perumahan mendorong 175 sektor tumbuh gitu. Jadi dampaknya masif, kita dorong terus. Dan backlog perumahan juga masih tinggi, masih 7 juta keluarga belum memiliki rumah. Demandnya ada. Tinggal memang masalah kepercayaan untuk bisa membangun lagi, bertransaksi lagi, dan orang tetap membutuhkan rumah. Karena gimana pun Mbak, kita ngomong work from home, school from home, shopping from home, homenya mesti ada. Kalau nggak ada homenya, dia work from apa gitu. Jadi kebutuhan rumah adalah kebutuhan mendasar, dan ini di situasi COVID pun ini dibutuh. Baik Maniksan, sayang sekali. Waktu kita sudah habis, sekali lagi terima kasih. Paniksan LP Napitupulu, selaku pelaksana tugas Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara TBK, telah bersama kami kali ini. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.